Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami di kelompok 19 Akan dari Subkostalis Akan menjelaskan mengenai 5 STT MP Yang mana itu adalah Senyum sapa Salam sapa Santun Tolong terima kasih Maaf permisi Oke, selanjutnya silahkan disimak ya Yang pertama adalah senyum Senyum adalah perbuatan yang superway Kalau dilihat sepintas Tapi memberikan energi luar biasa Bagi manusia yang lainnya Dengan senyum akan membuka ruang persahabatan Menghapus persoalan di antara kita Akan terlepas dari sifat kamu dalam pertemuan Dengan senyum, sara-sara kita akan menempur kembali Dan menjadi ceritaan kepribadian kita Yang kedua adalah sapa Sapa adalah suatu etika yang memiliki tanda masih adanya suatu hubungan Baik eratnya dan jauhnya antara penyapa dan yang disapa Oleh karena itu, sapa memiliki fungsi yang pertama sebagai tanda Bahwa kita memperhatikan orang yang kita sapa Dan yang kedua sebagai alat pengontrol interaksi komunikasi Contoh saat kita berjumpa dengan kakak tingkat Misal, halo kakak Ini adalah salah satu cara untuk menjelin hubungan orat Dan membuat hubungan menjadi harmonis Baik, yang ketiga yaitu salam Salam ini dimendam pernyataan orang rumah kita Yang digunakan untuk mengkomunikasikan dari semua orang rumah kita Sebagai bentuk rasa perhatian kita pada orang tersebut Salam abu mencairkan suasana kaku yang ada Setelah memperhatikan persaudaraan Dalam hal ini bukan hanya seperti berjabat tangan Namun seperti mengucapkan salam menurut agama dan kepercayaan masing-masing Misalnya saja pada beragama Islam Itu orang-orang menyebutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk memulai percakapan Yang mana ini juga dianjurkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam Untuk mengucapkan salam sebelum kita berbincang Sopan adalah kata adjektif atau kata sifat dengan komponen arti hormat dan takjim kepada orang lain Tertik menurut adat, baik budi bahasanya, dan baik kelakuannya Dan demikian, sopan merupakan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan, kebajikan, atau keadapan Setelah kita mengetahui pengertian tersebut Dapat disimpulkan bahwa Sikap sopan patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada Sesuai dengan kebutuhan lingkungan tempat tersebut Dan waktu karena sopan bersifat relatif Di mana yang dianggap sebagai norma sopan berbeda-beda di setiap tempatnya Seperti sopan dalam lingkungan rumah, sekolah, kampus, pergaulan, dan sebagainya Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada Kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus Serta menjaga perasaan orang lain Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal Yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari Kita akan dihargai dan dihormati orang lain Jika menunjukkan sikap sopan santun Orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita Oke, yang selanjutnya adalah tolong Jadi kita itu tidak akan bisa melaksaikan suatu masalah Jangan sendiri, jadi kita itu perlu bantuan orang lain Dalam hal meminta bantuan ini kita itu perlu etika Yang mana salah satunya itu kita mengucapkan yang kata tolong Ini tolongin, tolongin aku nih bikin video Misalnya gitu Nah, itu konteksnya juga untuk kebaikan ya Bukan untuk kejahatan atau keburukan Budaya 5 S selanjutnya yaitu terima kasih Mengucapkan terima kasih mempunyai tutup apresiasi kita terhadap orang lain Atas pemberiannya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud Entah itu bantuan, pertolongan, pujian, dan sebagainya Budaya mengucapkan terima kasih, generik yang mudah Padahal mengucapkan terima kasih adalah dua kata ajaib Yang memiliki banyak manfaat Selain diantaranya menghargai orang lain Mengucapkan terima kasih dapat memberikan energi yang positif ke dalam diri kita Kemudian, maaf Maaf adalah sesuatu kata yang bisa menetralkan sebuah rasa Dengan merendahkan salah satu ego Bukan berarti benar maupun salah Melainkan untuk sebuah keharmonisan interaksi Akibat miskomunikasi maupun tindakan Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Contoh, saat seseorang melakukan kata-kata yang mungkin tak sengaja menyakiti Atau mungkin seseorang salah mengartikannya Untuk tidak menyebabkan penyimpanan luka Alangkah baiknya disetiap menekati akhir interaksi Untuk meminta maaf Agar ketidaksengajaan itu tidak menjadi dendam di hati Maaf dan memaafkan bukan masalah sulit Ketika kita bisa memahami dan menerimanya dengan baik Yang terakhir adalah permisi Kata permisi sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat kita Bahkan kata permisi sudah dianggap sebagai bentuk sopan santun terhadap seseorang Kata permisi sendiri memiliki pengertian Yaitu sebuah ungkapan meminta izin kepada seseorang Dalam bentuk aktivitas atau perbuatan Kata permisi digunakan untuk suasana yang tepat Misalnya, saat kita lewat di hadapan orang lain Maka kita harus mengucapkan permisi sambil memukukan badan Sebagai bentuk izin kepada seseorang untuk melewati jalan tersebut Sekian dari kelompok kami mengenai budaya 5 STPMP Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan Wabilahi topikul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh